selamat datang kembali di halim perdana official youtube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online kali ini saya akan berbicara tentang gsa search engine ranker group secara total bagaimana cara mengelolanya dengan baik dan benar agar supaya prosesnya pun juga aman banyak pertanyaan yang masuk ke whatsapp diantaranya ada yang melakukan proses backlinknya dan menghasilkan toksik di website ya terus terang proses seperti ini kelihatannya dilakukan meletakkan url money site websitenya itu ke dalam gsa ada juga yang mengatakan bahwa spam skornya tinggi bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya kali ini saya akan berbagi informasinya dan tentunya informasi ini perlu dikembangkan lagi perlu dipelajari lagi agar supaya lebih baik karena untuk sementara saat ini cara ini memang masih yang terbaik menurut saya yang terbaik menurut saya agar supaya terbebas dari toksik dan terbebas dari spam skor yang terlalu tinggi bagaimana caranya saya akan berbagi dalam bentuk mapping yang saya tulis di power paint namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya berdoa terlebih dahulu yuk baiklah langsung saja saya menuju ke mapping dari gsa search engine ranker group apa namanya modul-modulnya dan kali ini saya menggunakan powerpoint pertama adalah money site di money site ini tidak boleh dieksekusi ke gsa search engine ranker yang berputar 24 jam karena memiliki resiko yang sangat tinggi ada yang melakukannya yaitu dengan cara dilakukan pause, dilakukan istirahat setelah tersubmit 50 dibuat istirahat 12 jam, dibuat istirahat 24 jam tapi cara ini menurut saya masih memiliki resiko karena kemungkinan untuk terkena dengan situs-situs yang tidak baik mengakibatkan spam skornya itu pun juga naik bagaimana caranya? pertama yang saya lakukan terlebih dahulu saya indexing dengan menggunakan redirect saya pilih redirect tertentu yaitu 301, 302 dengan tujuan agar supaya prosesnya pun berjalan dengan baik hasil dari gsa URL redirect pro ini pun saya lempar ke SEO indexer dengan tujuan segera terindek oleh google nah baru berikutnya saya masukkan ke tier 1 saya masukkan ke tier 1 dengan tujuan prosesnya akan dijalankan berulang-ulang 24 jam nah di tier 1 ini komposisinya adalah seperti ini ini berbicara semua tentang proses indexing proses meletakkan URL karena URLnya adalah URL redirect sedangkan yang tier 2 dan tier 21 saya meletakkan backlink profile backlink profile dari money site tidak meletakkan money site untuk backlink profile itu bermacam-macam mulai bisa dari blog, bisa dari youtube bisa dari macam-macam seperti discuss, intense, debate, dan sebagainya saya masukkan disini dimana saya pecah menjadi 2 di tier 2 berbicara tentang fokus untuk backlink artikel sedangkan di tier 21 fokus ke backlink URL disini terjadi perbedaan bisa dilihat dari komponen-komponennya disini lebih banyak berbicara tentang eksekusi artikel sedangkan disini adalah eksekusi URL tier 2, tier 3, tier 4, dan tier 5 komposisinya seperti ini dan bagaimana prosesnya misalkan dari tier 1 dilarikan ke tier 3 supaya ada artikel juga dilarikan ke tier 31 untuk URL kenapa sampai dilakukan proses pemecahan seperti ini tujuannya di tier 21, tier 3, dan tier 4 yang lebih banyak berbicara masalah backlink URL ini dilakukan pekerjaan yang lambat saya bisa memperlambat dengan memberikan code disana disana ada kode plus plus kemudian ada plus, minus, dan double minus nah, letakkanlah disini mungkin komposisinya adalah minus jadi tidak terlalu cepat sedangkan yang disini untuk menuliskan artikel dilakukan dengan proses plus-plus seperti itu, ini adalah gambaran total sedangkan agar supaya prosesnya itu berjalan dengan baik pastikan disini sesuai dengan kategori kategorinya vision maka yang disuntikkan disini dengan menggunakan GSA identifier niche itu adalah tentang vision jadi jangan sampai yang disuntikkan itu adalah tentang travel tentang finance dan lain sebagainya atau apapun sehingga tidak dalam satu niche sehingga hasilnya pun juga tidak bagus kemudian ada GSA content generator membuat konten yang satu niche lagi jangan membuat artikel yang tidak satu niche yang kemudian disupport oleh spinner chief agar supaya hasilnya lebih bagus dengan copy skip rata-rata berada di atas 50 copy skipnya GSA capca breaker itu sudah pasti dan yang berikutnya adalah proxy switcher serta GSA proxy scraper saya membutuhkan dua engine proxy dengan tujuan proses disini semua ini adalah membutuhkan proxy yang sangat banyak karena itu dibutuhkanlah proxy switcher maupun proxy scraper terakhir semua proses yang ada disini dilakukan indexing sekali lagi meskipun di posisi di tier 5 ini sudah berbicara tentang indexing namun hasil dari tier 5 pun juga akan saya proses terlebih dahulu dengan indexing sebenarnya kenapa posisi disini output dari sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mesin yang bekerja 8 project yang bekerja outputnya pun juga dilakukan proses indexing sehingga kekuatannya menjadi lebih bagus pertanyaannya sekarang bagaimana cara menghindar dari toxic pertama yang harus dihindari tidak boleh meletakkan money side di dalam disini kalaupun ada yang bisa mengatakan itu bisa ya itu apa ya koki itu beda-beda saya tidak akan meletakkan money side jadi itu cara salah satu cara untuk menghindari dari toxic kemudian yang berikutnya bagaimana cara menurunkan spam score spam score pastikan di tier 2, tier 3, tier 4 berjalan dengan lambat demikian juga tier 1 prosesnya berjalannya lambat namun di tier 2, 3, 4, dan 5 ini dilakukan dengan proses cepat karena disini adalah komponen yang berbicara artikel demikian yang saya bisa sharing ini adalah teknik bagaimana cara supaya proses menggunakan backlink menggunakan GSA group itu berjalan dengan baik dan tentunya dengan aman kalau ada pertanyaan silakan tanya dengan menggunakan email atau dengan menggunakan whatsapp nomor whatsappnya ada di samping saya semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan tetap sehat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.